Ayo cuy, balik lagi di Manju Gaming Oke kita lanjutkan kembali cuy Misi kedua dari campaign The Warrior Queen Fuhau Dan misi kedua ini kita akan balas dendam cuy Kemarin di misi yang pertama kita diserang mati-matian gitu kan sama Tufang Dan sekarang kita akan nyamperin langsung ke markasnya Tufang untuk nge-kill Tufang cuy Oke langsung aja kita lihat mission briefingnya ya cuy Oke cuy, jadi intinya disini kita akan nge-kill Tufang langsung di pertahanan dia langsung gitu cuy Langsung kita samperin ke markasnya gitu cuy Dan briefingnya ada dua disini cuy Jadi kita akan menyerang kastil dari Tufang dan kita diminta untuk nge-kill si Tufang juga Dan yang kedua, kita harus melindungi si Fuhau jangan sampai meninggal cuy Oke, kita langsung start mission lagi ya cuy Oke cuy, balik lagi sama gue Manju Gaming Dan kita akan melanjutkan kembali misi yang kedua Dan di misi yang kedua ini kita akan menyerang kastil musuh yang sangat-sangat rame banget cuy Lo lihat deh disini rame banget cuy Bahkan disini punya pengawal juga gitu Dan ini si Tufang Udah kayak nama sebuah klinik ya Gue akan langsung maju kesini cuy Akan ada yang maju Oke, sini cuy Sini, 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 sini Nah, kena dia cuy Enak banget cuy kalau udah kena kayak gitu cuy Apalagi ini bisa muter-muter gitu sih Di pasukan curak kuping ini cuy Oke, ini cotton bud ini maksud gue Pasukan cotton bud ini menang pasukan gue sih salah satunya disini Oke, dan sekarang kita akan langsung masuk kesini cuy Menggunakan siege tower Anjaya, ada siege tower juga loh Jadi buat kalian yang belum tau stronghold warlord Stronghold warlord ini seri yang terbaru dari stronghold Dan temanya itu kayak Ini cuy, kerajaan-kerajaan di Asia gitu cuy Ada Mongol, ada Jepang Dan sekarang kita lagi pake general Fu Hao ya Oke, langsung aja kita akan langsung maju cuy Bentar lagi Gue butuh buff Kita akan langsung kesini aja Rame banget anjir ini Kita under attack Ada kayak logat-logat orang Asianya gitu cuy Oke Dan sekarang kita akan langsung maju Anjir lu gak usah ikutan Anjir lu gak kuat anjir Gak usah ikut-ikutan ya yang ini ya Gue butuh buff Oke, satu aja buffnya deh Langsung maju kesini ya Langsung kita majuin cuy Oh ini juga belum maju lagi Malah lupa gue Dan lu bisa liat disini langsung kuning-kuning banyak ya Gara-gara pasukan berkuda kayaknya yang tadi Pasukan berkudanya GG anjir Kalau udah nabrak Oke, jadi ini ada si Fu Hao Dia juga langsung ikut Di battle ini cuy GG sih Pemimpin GG gitu cuy Langsung ikut juga gitu Kelapangan gitu loh Oke, langsung kesini cuy Kita cuy Dan orang ini akan kesini Oke Jadi lu harus hati-hati ya cuy Lihat deh Damagenya tuh Damagenya tuh ini cuy Muter-muter ini Cotton butt ini cuy Damagenya tuh ini Bener-bener Area di depannya gitu Ngeselin banget asli pasukan itu Cuma ada satu aja bisa bikin Banyak pasukan lu Berkurang darahnya gitu Oke, langsung kesini Dan beberapa ini akan kesini Kayaknya nih salah satu manusia terkuat ya anjir Gak pake apa-apa Gak pake armor Tetep gagah gitu cuy Bisa gitu cuy Maju-maju sampe sini gitu Oke Kita ajar lagi cuy Dan di sebelah sini Langsung kesini lagi ya Mana lagi ya sekarang ya Oh ini dia nih cuy Ada dua lagi Di sebelah sini jauh sih Ada beberapa tower lagi Yang harus kita Lewati Ini nih yang gue bilang cuy Kayak Pasukan-pasukan pemanah kayak gini Yang gak kuat gitu Panahnya untuk menembus Armor tebal Dari pasukan-pasukan kayak gini gitu cuy Dan oke Sekarang kita akan maju Siap-siap maju ya Kita akan majuin pemanah kita sekarang Oke Sebelah situ udah kelar kan ya Langsung kesitu cuy Langsung kesini ya kita ya Maju cuy Dan sekarang pasukan pemanah gue Udah mulai maju juga Kita akan langsung kesini juga cuy Gak pake lama Yang ini juga akan kesini Lu juga maju Ke sebelah sini deh Kayaknya sebelah sini harusnya udah Udah ini sih Udah bisa kita rebut sih Langsung maju aja deh Biar gak kelamaan ya Oke Udah berhasil kita rebut cuy Langsung gercap Gue majuin Anjir Ditontonin doang Oke disini cuy Masih ada yang manain kita ternyata Sayang banget Pasukan-pasukan kita Oke Langsung kesini aja deh yang lainnya Dan oke Kita berhasil ngekill pasukan Secara free gitu cuy Pake pasukan pemanah gitu cuy Gue akan berusaha untuk main rapi sih Sekarang sih Main rapi dululah ya Oke Tetep kita panah-panahin terus Gak ada pasukan yang ketinggalan kan Gak ada kok Udah udah kelar semua Udah kelar semua cuy Dan kita akan kesini Kesini aja deh Kesitu aja deh semuanya deh Pasukan-pasukan yang itu kesitu dulu deh Dan pemanah akan gue letakkan sebelah sini ya Oke pemanah akan gue letakkan sebelah situ Terus Ada empat pemanah Yang akan gue taruh sebelah sini deh Siap-siap maju aja cuy Oke ini gue panahin dulu Ada beberapa pemanah Tiga biji doang sih Dan kataput akan maju ke sebelah sini cuy Oke gue udah ngungsi disini nih Udah bangunan ya kan Bisa ngungsi gak ya kira-kira ya Oke Ini akan ke sebelah sini deh Kataput Kita akan maju ke sini Pasukan berkuda Siap-siap aja Sebelah sini dulu aja si Fu Hao Ada di depan gerbang aja deh Takutnya kena serang gitu Fu Hao kita simpen di akhir-akhir aja cuy Kita akan duel cuy nanti cuy Gue akan menghancurkan ini dulu Oke kayaknya nih gue buat defensif Udah bener deh Tapi gak defensif-defensif juga gitu Oke langsung sini cuy Langsung gue majuin deh Pasukannya Oke Oke Kita udah berhasil Menghancurkan sebelah sini juga ternyata cuy Bisa cuy Ya udah sekalian kita hancurin aja gitu Kalau misalnya bisa mah Oke gue hancurin dulu guys Kalian Dan Pasukan ini cuy Itu bisa naik gitu cuy Enaknya cuy Yang gue suka itu kayak gitu gitu Bisa naik juga Dan kita bisa terlindung gitu Udah kayak shield Udah kayak shield ini cuy Dan sekarang gue akan berusaha untuk maju Karena disini ada pasukan-pasukan yang ngeselin banget Rame banget anjir Itu pasukan Oke gue akan langsung menghajar Sebelah sini Ada banyak banget ya Oke Mulai kita hajar terus cuy Oke Terus cuy Terus cuy Sini cuy Kesini cuy Oke Dikit demi sedikit cuy Hancur Pertahanan mereka GG gak loh Enak banget cuy Asli Lo bisa ngekill banyak pasukan musuh gitu Menggunakan ini Dan Gak mati-mati Pemana lu GG itu cuy Nah kan Sekarang udah pada mati tuh Pasukan pemanan musuh Tuh cuy Tuh cuy Gue majuin lu Oke gue akan back Gue akan back Karena kita udah mulai diincar Diincar oleh pasukan berkuda Oke Kita akan back cuy Langsung kesini yuk Kita ajar yuk Udah mulai diajar cuy Oke Berhadapan dulu Sama pasukan gua Oke cuy Udah kelar cuy Udah kesini yuk Bayan lah ya kan Dan sekarang kita akan langsung naik kesini Siap-siap pasukan Siap-siap pasukan Pemana Untuk maju Maju ya Pasukan pemana ya Pasukan pemana maju ya Langsung kesitu ya Kita Dapatin dulu cuy Disebelah situ cuy Ada tower cuy Sebelah sini bisa gak sih Gue ajar Bisa gak sih gue ajar Sebelah sini Oh bisa cuy Bisa ternyata Bisa ternyata cuy Oke kesini Oke udah mulai kita Ajar banyak banget disitu Dan ada pasukan juga Di sebelah situ ternyata Ini gimana ya Gue pengen turun Apa gue naik aja cuy Naik aja deh gue deh Naik aja deh gue Naik aja deh gue Kita hindungin dulu ya Gila gak 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 ini ini loh Lo liat deh Gak Gak ini coy Bener-bener gak Gak berkurang gitu loh Pasukannya itu Gila sih Sakti ya Hati-hati Hati-hati Disini Gue akan menggunakan ini aja Gila gak mati-mati dong Kocak anjir Sumpah deh Maksudnya gak mati-mati co Ada sebelas loh disini Pasukan gue Hati-hati ya Sama pasukan Pengorek puting ini ya Pasukan cotton bud ini ngeselin Cok Hati-hati coy Oke Gue akan ngajar kesitu Bisa gak sih ngajar kesini gitu Sekalian Siapa tau kena gitu ya kan Oke coy Udah meninggal semua ya Udah meninggal semua Sepertinya coy Dah Turun lagi Ada aja ya Masalah ya Wow Disini masih banyak Ternyata pasukan gue Ini ngerusul aja loh Sumpah ini Cuma menang rame Doang gitu coy Oke disini akan gue majuin berarti Dan sebelah situ udah mau hancur ya Kita hancurin dulu ya coy ya Sabar dulu ya Kemarin kayaknya bisa deh gue Coba Untuk disebelah situ Ada 4 kan disini Ada 4 coy Harusnya bisa loh Oke Bisa kan bisa kok Bisa kok Oke kita hancur dari sebelah sini Berarti coy Kalau bisa coy Kalau bisa berarti gue hancur dari sebelah situ Dan kenapa gak kena kena anjir Gue akan langsung percepat ya Game speednya ya Gue buat jadi super fast Karena disini akan lama banget Sepertinya Oke Gue buat super fast Oke Sudah mulai Sudah mulai ini coy Sudah mulai Terkikis Dikit demi sedikit Ini akan jadi Tim pemanah Wah anjir Masih aja dia mau ngajar gue Waduh Ini kok Gila ini Hebat banget ya Bisa Bisa menghajar gue kesitu loh Keren banget anjir Komana satu doang loh padel coy Oke udah cukup deh Udah cukup deh Kita akan langsung Menghajar kesini berarti Oke Nah coy Kita main rapi lah ya Lihat aja Lihat aja Oke ini bagian pemanah Ini bagian ini Terus ini bagian yang Pasukan-pasukan Cups Pasukan-pasukan cupu disini coy Kita taruh di belakang aja ya Pasukan-pasukan ini ya Ini udah bisa jalan Belum sih gue Oke Bentar Gue udah bisa jalan disini Belum sih Udah belum bisa sih Belum bisa Tapi gapapa Kita akan coba lagi Untuk maju lagi ya Kita akan maju ya Ke sebelah sini coy Dan sekarang Kita akan maju juga Di sebelah sini Kenapa gapisa maju anjir Apa gue harus Menghajar ini dulu Gak bisa maju dong Kocak banget Hati-hati coy Oke Dan ini juga akan maju Dan sepertinya gue akan Membuat game speednya Menjadi fast aja Ini akan di sebelah sini Dan ini akan maju Ke sini Ini gue bisa masuk Kasih ke sini Gak bisa ya Kocak anjir Oke kesini Akhirnya coy Dan Sepertinya gue harus Menghajar ini dulu deh Lu ngapain kesitu anjir Oke Harus gue ajak dulu coy Ini Biar kita bisa Memancing musuh dulu coy Yo Mantep Langsung maju coy Oke kesitu Siap-siap Siap-siap Oke Apakah sudah bisa Untuk masuk Situ coy Udah udah bisa kok Udah bisa kok Udah bisa masuk kok Kita kan langsung kesini ya Oke Kita dikirimkan Pasukan coy Sama musuh coy Bukan kirimkan sih Dilawanin gitu Diadapkan gitu Oke lu kesini Kesini coy Kesini coy Oke kita tabrakin dulu nih Pasukan-pasukan musuh Sambil kita panah-panahin Gitu kan Oke Ini dia nih Pasukan yang ini Akan mundur aja deh Biar pasukan-pasukan Cotton bud dulu coy Yang maju coy Cotton bud GG banget Masalahnya Si Fu Hao Di belakang aja Oke Karena pasukan Cotton bud Kayaknya bisa GG sih Oke gue akan kesitu Dan pasukan ini jadi Jadi Samsak doang anjir Buat Buat pemanam musuh anjir Oke Gue akan mengajar Langsung musuh Kesebelah sini ya Ada banyak banget pemanam Ternyata Oke Banyak banget pemanam Yang harus gue ajar Mana Ininya ini lagi coy Bener-bener Sempit banget pula Jalan masuknya Yaudah kita ajar terus aja coy Oke Meninggal semua Oke Meninggal semua coy Yuk bisa yuk Satu lagi yuk Ini bukan Untuknya bukan Cotton bud lagi ya Oke Meninggal Kita ajar lagi coy Panahin coy Ayo Maju coy Maju coy Langsung kesini coy Langsung kesini coy Gila rame banget sih ini Kalau ini mah udah easy coy Masalahnya mereka cuma pake Nampan doang gitu Gampang ini coy Gila ini Rakyatnya di stronghold wallot Ini GG juga ya Banyak banget yang obesitas coy Oke Ini tukang apa ya coy Ngomong-ngomong ya Oke Gue akan langsung kesini ya coy Langsung maju ya coy Langsung maju ya kita ya Langsung maju coy Dan jangan lupa Fu Hao Fu Hao siap-siap Untuk maju Untuk melawan musuh Siap-siap Fu Hao Ada dua generalnya Yang bakalan maju sini Oke coy Fu Hao Kasih jalan untuk Fu Hao Your faithful general Kasih jalan buat Fu Hao Oke coy Kita akan duel Langsung duel coy Eh Back-back-back-back Udah Gue butuh general aja coy Anjir ada Sun Gokong anjir Kalau di stronghold warlord Ada badut disini ada Sun Gokong dong Dilihat oleh dua generalnya aja coy Oke Kita akan duel Fu Hao versus Fu Tang coy Masih aja bolak-balik dong orang ini Oke coy Ternyata gak ada apa-apanya dong si Fu Tang coy Bagi Fu Hao Akhirnya Akhirnya Fu Tang ditusuk oleh dua pisau kecil Dan satu trisula Oke coy Thank you banget buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih coy Sampai jumpa di video selanjutnya